Intro BPS Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020. Hingga saat ini kami terus melakukan upaya perubahan demi mewujudkan Satker dengan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nilai baik dan semangat membangun zona integritas terus ditularkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah ke seluruh Satker, baik ke internal maupun eksternal. Pada pilar manajemen perubahan, Change Agent Network berperan sebagai booster percepatan pembangunan zona integritas. Berbagai program telah diinisiasi, salah satunya adalah Happy Not Only Monday sebagai sarana peningkatan keharmonisan dan knowledge sharing pegawai. Dampak yang diperoleh, nilai berahlak komponen harmonis dan kompeten BPS Provinsi Jawa Tengah berpredikat baik. Penguatan tata laksana dilakukan melalui inovasi kompilasi e-office dalam klik jatang sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Selain itu, BPS Provinsi Jawa Tengah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas data melalui implementasi quality gates dalam berbagai survei. Hal ini berdampak pada peningkatan indeks kepuasan kualitas data dari tahun ke tahun. Berbagai aplikasi yang terdapat pada klik jatang telah direplikasi oleh BPS di luar Provinsi Jawa Tengah. Pada area penataan sistem manajemen SDM, motivasi peningkatan kinerja pegawai terus dilakukan dengan penganugerahan ASN of the Month. Kami tidak hanya melakukan pembinaan di sisi internal, tetapi juga pada sisi eksternal dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan peranata komputer. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya peserta uji kompetensi eksternal yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan pada area penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai sakib BPS Keupatan Kota di Jawa Tengah. Bahkan, nilai sakib BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menduduki peringkat ketiga tertinggi di Indonesia dengan skor 78,25. Pengelolaan arsip yang baik serta optimalisasi penggunaan KKP dan digital payment dalam belanja barang dan jasa tahun 2023 telah diapresiasi oleh BPS RI dan kementerian lain. Pada area penguatan pengawasan, identifikasi benturan kepentingan terus dilakukan sebagai upaya penguatan integritas dari internal pegawai. BPS Provinsi Jawa Tengah juga menghadirkan kanal pengaduan, baik untuk internal maupun eksternal. Pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dari Kemenpan RB pada tahun 2022 dan tersertifikasi ISO 9001-2015 pada tahun 2023. Kami belum berpuas diri dan terus melakukan pembenahan pada seluruh area pelayanan publik agar layanan yang kami berikan lebih berdampak untuk seluruh pengguna layanan dari segala kalangan. Inovasi Latifa dan One Touch Statistik hadir agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan BPS Provinsi Jawa Tengah kapan saja dan dimana saja. Kolaborasi dengan eksternal terus dilakukan dalam rangka memperkuat peran BPS sebagai penyedia sekaligus pembina data statistik. Inovasi pemirsa SDGs memperkuat peran BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai support sistem pengambilan kebijakan di Jawa Tengah serta meningkatkan kualitas data sektoral. Jadi kami terima kasih dengan BPS karena tentu saja data inilah yang akan menjadi data presesi di dalam kita mengambil kebijakan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Tengah. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Kepal BPS yang telah menyajikan tadi indikator statistik secara up to date yang dilaksanakan setiap bulannya. Jadi Jawa Tengah mendapatkan TPI DUN untuk Jawa dan Bali. BPS Provinsi Jawa Tengah layak mendapatkan predikat WBBM dengan arah perbuan berakhlak menuju RBI berdampak. Pimpinan dan seluruh pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah sangat berkomitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan pabrik. BPS Provinsi Jawa Tengah berarah menuju reformasi birokrasi berdampak. WBBM PASTI!